Intro Halo guys, balik lagi di channel Asadikul Hak dan ini adalah episode ke-33 kita di series Vivo 20 Borussia Dortmund Karemont oke, jadi kita balik lagi bermain Borussia Dortmund Karemont kita dan di episode sebelumnya, itu episode 32 kita sudah berhasil memenangkan Champions League ya Liga Champions di Final dan kita pada saat itu menghadapi Barcelona dan ya seperti yang kalian ketahui ya pada saat pertandingan tersebut emang kita sempat tertinggal di bawah pertama ya kayak, bukan tertinggal sih di bawah pertama di bawah pertama kita sudah sempat kayak nyimbangin jadi satu sama namun tetap aja Barcelona berhasil mencuri satu gol dari kita di awal pertandingan ya melalui gol apa ya, sundulan dari Luis Suarez dan itu membuat saya cukup tertekan pada waktu itu karena waduh waktu itu hampir saya bilang waduh kita sudah kalah nih ya kayaknya tapi ternyata Gonzalo Guedes ya membuat harapan saya semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan karena dia berhasil mencetak satu gol juga untuk mengimbang mengimbangkan kerudukan ya dan itu membuat permainan Dortmund semakin baik di bawah kedua juga si Julian Brand berhasil menjadi pahlawan ya dan membuat kita meraih tropi Liga Champion dan good job banget untuk squad Dortmund oke dan di episode kali ini kita bakal hanya melihat ya untuk beberapa kompetisi-kompetisi besar lainnya dan ini saya cek dulu pesan-pesan yang ada di sini dan ini dia ya pesan dari director ya great world katanya ya dan dia ngasih kita untuk season ini apa ya bukan dia ngasih sih dia ingin ya earning sebesar 170 juta euro with 3 season ya untuk 3 season oke tapi ya ini ini sebenarnya long term ya cuman masalahnya kita udah nyelesain ini dalam 1 musim doang padahal targetnya 3 musim tuh dan itu good job banget untuk Dortmund jadi untuk saat ini kita langsung aja cek untuk Liga-Liga besar mungkin siapa nih yang main juara ya yang pertama tentunya kita cek Liga kita dulu sendiri Bundesliga pastinya dan ya seperti yang kalian lihat ya Bayern München berada jauh di atas kita ya dengan 88 poin disini Bayern hanya punya 2 kali kalah kemudian 4 kali draw dan selebihnya itu 28 kali dia menang kemudian sementara Dortmund sendiri nih kita punya 5 kali kalah ya lose 5 kali kemudian draw 7 kali lumayan banyak draw kita kemudian win 22 kali dengan 73 poin dan di posisi ketiga adalah Wolfberg ya saya gak nyangka si Wolfberg bisa ngalahin Lipschik sih saya saya kayak menurut perkiran saya Lipschik yang bakal di posisi ketiga namun ternyata si Wolfberg ya emang si poinnya sama nih 68 sengit banget cuman si apa namanya perbedaannya itu ada di GF ya oke dengan kalau GD nya kalau different sama tuh 36 sama sama 36 oke jadi di posisi kelima ada Hoffenheim ya dengan 63 poin ini juga lumayan tipis sih dari Lipschik tapi persaingan untuk perobatan posisi ketiga besar ini gila banget bagus banget karena sama-sama 68 poin kan jadi cukup menyakitan untuk Lipschik kemudian untuk di posisi ke enam ada Frankfurt dan di posisi ke tujuh ada Leverkusen ya kemudian Wander Bremen menyusul kemudian yang oke Schalke berada di posisi 13 dan yang terdegradasi ini tiga terbawa ini ya Padenburg kemudian Dusseldorf Freiburg nah kalau yang ini saya gak tau apakah tiga-tiganya terdegradasi atau gimana karena ini warnanya di sebelah kiri itu ada warna kuning dengan warna merah kalau si Dusseldorf sama Padenburg ini saya yakin pasti terdegradasi ke Liga di bawah Bundesliga kan oke dan kita cek top scorernya ya top scorer tentunya masih dipegang oleh Lewandowski ya jadi ini kita selisih berapa nih 6 poin ya 6 gol selisih 6 gol Marko Reus dengan Lewandowski ya ini Lewandowski menurut saya gila banget untuk musim kali ini ya karena dari 34 pertandingannya ya dia mencetak 33 gol ya jadi yang artinya hampir setiap pertandingan itu dia mencetak gol kalau dihitung seperti itu ya karena emang dari 34 match 33 gol itu luar biasa banget kemudian kita punya Marko Reus di posisi kedua ya 33 pertandingan kemudian 27 gol itu juga oke banget menurut saya sudah lumayan oke lah kemudian di posisi ketiga ada Werner dari Leipzig dengan 22 gol dari 34 pertandingan juga kemudian ada Silva Weghorst Johnson Mehmedi Volan Paulsen dan Thurgan Hazard dan Brent yang bersaing di posisi 17-18 ya dengan sama-sama mempunyai 10 gol luar biasa oke dan untuk ntar aduh Liga Premier League ini saya penasaran di Premier League oke dan di oke ini DFB Pokal ini dimenangkan oleh Bayern lagi-lagi ya tentunya ya gak heran sih kalau Bayern menang dan kita sayang banget gugur ya disini di round keberapa kita gugur ya ntar kayaknya early banget kita gugur mana nih round 2 ada Schalke nah kita gugur di round round kedua ya karena kita menghadapi leverkusen kita kalah 4-2 sayang banget oke dan ini dia untuk Premier League kita melihat adalah yang pemenangnya keluar sebagai pemenang adalah Manchester City oke tampak jauh sekali beda poinnya dengan Liverpool oke jadi City di series Dortmund karantin ini kita bagus banget cukup bagus dia karena saya pikirnya Liverpool yang menjadi juara di series Dortmund karantin kita dan dia di posisi kedua sekarang dan posisi ketiga ada Tottenham dengan 92 poin jadi City ini kalian bisa lihat dia punya 1 kali kalah 1 kali draw selebihnya itu menang kemudian Liverpool ada 3 kali kalah ya kemudian ada 3 juga draw-nya dan kemudian 32 kali menang kemudian Sports 5 kali draw kemudian 4 kali lose dan winnya itu 29 dan di posisi keempat ada Chelsea MU kemudian Arsenal kemudian Everton West Ham Watford Manchester City Wolves kemudian yang 3 terbawah ini ada Burnley League One Norwich dan Civil United jadi itu dia untuk Premier League kemudian oke kita cek lagi di mana ini League One oke seperti biasa sih ini kayaknya di semua karier mode ini pastinya Paris Saint-Germain yang pemimpin di posisi pertama dengan poin sebesar 110 poin ya jauh banget dari Asmonaku yang hanya 96 poin kemudian ya gak pernah kalah loh gila PSG draw hanya 2 kali kemudian Asabi nya dia menang 36 kali oke dan 3 terbawah itu oke ada Breast Toys ya kemudian FC Match kemudian Dijon FCO oke dan kita cek lagi gak usah lihat Bundesliga 2 ya seri A nih seri A nih kita lihat nah seri A dimenangkan oleh ya Juventus ya Piemonte Calcio dengan 108 poin kemudian dibawahnya ada Napoli 94 poin jadi ini Piemonte juga gak punya kalah sama sekali 0 kekalahannya gak ada tapi ada 3 seri kemudian 35 kali draw win ya maksud saya kemudian ada positif Lazio oke menarik banget jadi duo Milan ini berada di posisi keempat dan kelima ya oke selisih poinnya Milan sama Inter 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 posisi 4 89 poin ya 89 oke selisih 2 poin doang dengan AC Milan ya wow cukup ketat persaingannya ya kemudian 3 terbawah ada Parmas Pals sama Lise oke kemudian kita cek dulu untuk apa nih Liga Belanda ya oke Liga Belanda ya dimenangkan oleh Ajax dengan 100 poin ya gak pernah kalah juga lagi-lagi kemudian ada PSP di posisi kedua wow ketiga terbawah ada FC Emen kemudian Heracles Almelo ya dikai si Walkwich ya dan apa lagi nih kita cek ah La Liga ya La Liga ya congratulations untuk FC Barcelona ya berhasil finish di posisi pertama di La Liga dengan 112 poin gak pernah kalah sama sekali loh kemudian draw hanya sekali tapi berita bagusnya kita yang ngalahin Warga di UCL dan dia juga ya untuk musim Dortmund-Karamut kita ini di musim pertama Barcelona cukup berprestasi sih menurut saya karena yang pertama dia menang La Liga kemudian runner-up juga di UCL itu udah bagus banget karena runner-up itu udah bagus banget UCL loh ini kemudian ini Madrid 108 poin ya dengan 2 kali kalah kemudian gak pernah imbang juga dia kemudian 36 kali menang ya di posisi ketiga ada Atletico Madrid seperti biasa kemudian Sevilla Valencia ya dan kemudian yang 3 terbawah ini ada Mallorca Osasuna sama Granada oke setelah itu udah gak ada sih ya oke oke dan sekarang kita cek dulu untuk UEFA Champions League dulu ya ya disini kita menang tentunya kemudian oke di Europa League oh Paris Saint-Germain menang dramatis ya dengan Inter jadi skornya imbang satu sama tapi Paris menang penalti wow dramatis banget ini pedih pasti ya kalah dari penalti itu pedih banget kemudian nanti kita cek dulu dari 32 besar nih ya 32 besar disini EMU ketemu ke poin HUMU 5-0 loh EMU wujuk kemudian Roma menang 5-4 atas Eiffel Kusen lagi-lagi dari penalti kemudian Lazio tumbang ya 4-1 dari Paris Saint-Germain Sporting nantan klubnya Bruno Fernandes ya kalah 32 agregatnya dari Arsenal kemudian Wolfsburg menang 6-1 loh dari RCD Spanyol kemudian Inter menang 5-0 agregatnya dari Atalanta nah disini Roma menang ya lawan ajak Ajax 3-1 kemudian di quarter panel nah EMU ternyata ditumbangin sama Inter Milan dengan skor agregat yang tipis 2-1 kemudian PSG menang 3-1 Frankfurt Nah Roma tumbang dari Wolfsburg ya 2-1 loh kemudian Arsenal kalah dari Leipzig ke Kempah 2 dan di semifinal Paris menumbangkan si Wolfsburg dan Inter berhasil mengalahkan Leipzig ke 4-3 dan mereka ketemu di final dan Inter PSG keluar sebagai pemenang ya congratulation untuk PSG kemudian UEFA Super Cup ini oke UEFA Super Cup Liverpool berhadapan dengan Chelsea 4-0 tuh oke dan untuk top score Champions League ya oke si Saul sih ya oke tapi kita punya 2 pemain Reus dan Brand itu lumayan bagus sih karena di posisi kedua dan ketiga oke dan sekarang kita udah masuk ke apa ya hari terakhir kita di season 1 season pertama ya dan sekarang kita langsung aja masuk ke season kedua kita dan itu artinya transfer ini udah dibuka dan saya bakal langsung bakal negosiasi dengan pemain yang bakal saya permanenkan hari ini ya sepertinya saya bakal mulai dari Akrahwakimi saya bakal permanenkan dia di Dormund oke let's go oke dan ini dia undangan untuk turnamen pre-session ya kita advance dan ini dia nah ada 3 lagi nih seperti biasa sih dari Korea satunya kemudian Arab Saudi dan Australia ini satu dan yang paling besar sih price money-nya di Arab Saudi ini ya ASEAN Elite Cup namanya dengan price money 11.500.000 dengan difficulty bintangnya itu bintang 4.500 dan yang lain ini hanya bintang 4 Korea bintang 4 si Australia juga bintang 4 dan tim yang ada dalam sini nih menarik banget yang pertama Liverpool Manchester City kemudian ada Tottenham Atletico de Madrid Paris Saint-Germain ini dua klub yang lain ini saya gak kenal sih tapi ini bisa dibilang tim besar semua oke dan kita langsung pilih aja untuk ASEAN Elite Cup ini menarik banget untuk pramusim kita dan ya menurut saya sih harusnya kita emang coba di apa ya peramusim itu untuk awal pemenangan kita harus melawan tim-tim yang emang udah apa ya besar tim besar kan nah untuk laga pertama kita menghadapi Atletico de Madrid oke ternyata kita satu grup dengan Atletico dan ini dia download moonboardnya ntar saya cek dulu mulai dari sini sih oke apa ya pemberitahuan mengenai transfer market sekarang udah dibuka kemudian search sales ya yes ada ada seed goal lagi tuh arm 200 juta ya 200 juta euro kemudian nah ini untuk kompetisi disini ya Saudi Arabia nah kita cek dulu grup kita nah disini kita aduh ini lama sih ini entah kenapa nih oke udah selesai dan kita bersama Al Ahli ini pasti klub dari Arabs ya Al Ahli Atletico de Madrid dan Tottenham Sports ya Tottenham Hotspur kemudian di grup B Paris dan Jerman wow ini grup neraka sih ya PSG, City, Liverpool ya jadi aduh sayang banget ya cobanya kita mungkin bisa gantiin Al Nasr disini ya di grup B jadi kita langsung satu grup dengan tiga tim gede ini oke dan gak apa-apa kita langsung aja nah untuk yang pertama nih saya mau apa ya mempermanenkan dulu si aduh Akraf Hakimi dulu ya saya bakal Hakimi karena dia left back bersejarah maksudnya untuk saya ya di musim pertama ini dia bagus banget sih dia berkontribusi banget buat Doron dan sekarang ya kita masukin di shortlist dan langsung saja kita negosiasi dulu oke kita langsung aja negosiasi dengan Akraf Hakimi ya value-nya juga gak mahal-mahal amat lagian dia bisa RB juga ini bagus banget approach the boy oke oke kita sekarang lagi bersama Zidane ya berdiskusi mengenai Akraf Hakimi ini oke kita over transfer PIA dan 21 juta saya mungkin langsung nawar aja sesuai dengan V-nya sekarang ya 21 juta nih kita lihat dia mau naikin berapa untuk value seorang Akraf Hakimi kalian bisa lihat budget kita 200an lebih ya oh 36 ya 36 juta euro untuk seorang Akraf Hakimi ini kita mungkin bisa counter dulu ke 25 ya saya coba 25 juta oke semoga dia mau sih atau paling gak naikin dikit lah wah masih 36 juta ya oke 25 enggak berarti saya coba mungkin di 30 ya oke 29 deh mungkin ya jangan 30 29 naik 4 juta dari tawaran kedua kita oke setuju dia dan itu dia 29 juta untuk Akraf Hakimi kita mungkin langsung aja negosiasi juga dengan Hakimnya langsung oke oke kita negosiasi ya huh dan Hakim ini menurut saya entah 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 kenapa saya suka aja tuh ngeliat dia bersama Arnold ya Alexander Arnold sama-sama leftback yang leftback rightback muda banget yang punya potensial bagus banget menurut saya karena di usia yang masih 21 tahun ini dia kayak bermain untuk tim sekelas Real Madrid maupun Dortmund ya oke dia minta squad role important gak masalah sih menurut saya oke 5 tahun loh oke menarik banget jadi dia juga sepertinya kayak apa selama masa peminjaman kemarin dia emang kayak enjoy banget main di Dortmund dan langsung pengen dapetin kontrak 5 tahun loh wow menarik sih wow dia minta Real Skloss ya 50 juta oke saya kayaknya gak mau deh dinay aja Real Skloss oke move untuk gaji lagi ini masalah gaji oke dan gajinya sebelumnya sih 100 ribu saya mungkin kasih 100 ribu aja ya untuk gajinya kemudian saya bonusnya mungkin 900 ya ini oke bagaimana emang masih lumayan sedikit tuh saya bonus 900 ribu euro oke setuju dia ternyata ya oke gak ada masalah buat hakimi ternyata tapi emang gajinya lumayan besar oke dan itu ya udah resmi juga akraf hakimi untuk bergabung dengan squad kita dan ntar kita bakal cek dulu hakiminya mana nih oke 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 akraf hakimi ya sekarang udah resmi bergabung ya nanti kita ganti aja untuk nomor punggungnya ya oke dan itu aja sih mungkin ya untuk episode kali ini dan nanti di episode selanjutnya saya bakal apa ya melihat pemain-pemain kita yang kita pinjamin kemarin di tim lain kita bakal menyeleksi semua tuh pemain-pemain yang bakal kita pertimbangkan untuk tinggal di Dortmund ataukah kita jual mereka ya nanti kita cek semua untuk listnya jadi untuk episode kali ini mungkin emang cukup pendek ya sampai disini dulu jadi nanti setelah ini saya bakal ngecek semua pemain-pemain yang baru aja pulang dari masa peminjaman dan saya bakal menyeleksi disitu saya bakal melihat beberapa pemain yang emang mungkin kita butuhkan kalau gak kita butuhkan kita langsung jual aja atau paling gak kita pinjamin ya kalau emang dia kita anggap bisa berkembang jadi oke itu aja sampai disini dulu ya terima kasih banyak kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis dan sampai bertemu di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati